Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Topi11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas perbandingan atribut pemain yang dilatih secara individu versus pemain tanpa latihan individu Kira-kira bagusan mana ya guys? Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Topi11 Channel Dan buat teman-teman yang ingin bertanya seputar game Topi11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini Insya Allah, jika tidak sibuk, saya akan segera membalasnya Terima kasih Oh iya, saya ingatkan lagi buat semua teman-teman, khususnya para sultan yang ingin membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Kamu bisa cek aja langsung ke Instagramnya KianoStore KianoStore menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan di KianoStore juga menerima top up banyak game favorit seperti PUBG, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain Jadi tunggu apa lagi nih, para sultan, cek aja langsung ke Instagramnya KianoStore Pastikan kamu masuk lewat link Instagram yang ada di deskripsi video ini Untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman atas kepercayaannya Oke guys, langsung saja Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang Bang, apakah bagus jika kita mengorbankan banyak atribut demi 2 atau 3 atribut saja yang kita tingkatkan Oke guys, berbicara mengenai atribut atau keterampilan pada setiap pemain tentu saja berbeda satu sama lainnya guys Mari kita ambil contoh dari beberapa pemain kelas dunia saat ini Atau legenda sepak bola di masa lalu Ada nama-nama yang sampai saat ini masih bisa kita ingat Seperti Ronaldinho, Siraja Dribble, Zina Denjidan, Injagi, David Beckham, Rogba, Lampard Dan masih banyak legenda sepak bola yang memiliki keterampilan berbeda Dan ada 2 nama pemain dalam 1 dekade terakhir Yang saat ini dianggap banyak orang, mereka adalah pemain terbaik dunia saat ini Ya, 2 nama pemain itu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Mereka sama-sama bermain sebagai penyerang di klubnya masing-masing Ronaldo sebagai penyerang kanan dan Messi sebagai penyerang kiri Jika kita perhatikan, meskipun keduanya sama-sama penyerang Tapi atribut atau keterampilannya berbeda Tentu, mereka memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing guys Ronaldo yang posturnya cukup tinggi, dia memiliki atribut sundulan yang bagus Sedangkan Messi yang posturnya lebih pendek, dia memiliki atribut sundulan yang lebih rendah Itu kenapa ketika saya melatih pemain secara individu, saya akan fokus melatih kelebihannya terlebih dahulu Biarkan kelebihan itu menutupi kekurangannya Seperti Messi yang memiliki kemampuan ribu dan penyelesaian yang hebat Orang-orang tidak terlalu peduli jika Messi hanya sekali mencetak gol dengan kepalanya Yang terpenting kemampuannya dan efektivitasnya di depan gawang lawan sudah tidak diragukan lagi guys Pemain yang memiliki kelebihan seperti Messi dan Cristiano Ronaldo membuat mereka menjadi pemain yang paling berpengaruh Dan itu yang coba saya terapkan ke dalam game top 11 Dan hasilnya ternyata efektif guys Ini berlaku bukan hanya untuk posisi penyerang saja guys Tapi juga berlaku untuk semua posisi pemain Sekarang mari kita bandingkan pemain yang dilatih secara individu versus pemain tanpa latihan individu Nanti kita bandingkan dengan teliti mulai dari postur tubuh, keterampilan, atau atribut setiap pemain yang saya miliki Sejak beberapa musim terakhir saya masih mempertahankan pemain yang saya latih secara individu menjadi pemain-pemain penting di susunan tim inti Total pemain yang saya pertahankan beberapa musim terakhir yaitu 3 penyerang, 1 gelandang tengah, 1 back tengah, dan 1 keeper Sedangkan sisanya pemain yang saya beli dari lelang, dari pemandu bakat, dan pemain yang musim ini saya dapatkan dari event Pemain yang tidak saya latih secara individu hanya akan bertahan semusim, khusus untuk pemain inti yang performanya biasa saja Sedangkan pemain yang musim ini bermain bagus, mereka akan bertahan untuk musim selanjutnya Sekarang mari kita bandingkan pemain yang dilatih secara individu versus pemain tanpa latihan individu Oke guys, ini adalah 3 penyerang yang saya latih secara individu di beberapa musim yang berbeda Jadi saya tidak melatihnya dalam semusim secara bersamaan guys Jadi setiap pemain yang saya latih memiliki potensi yang berbeda Seperti Dimas Derajat yang sudah bermain selama 5 musim untuk tim saya Dia menjadi bagian terpenting untuk tim saya sejauh ini Pemain yang memiliki pengaruh besar dengan ratusan gol yang sudah dia cetak selama ini Pertanyaannya, apakah dengan mengorbankan banyak atribut terang dan hanya melatih 2 atau 3 atribut saja akan berdampak pada pemain? Bukankah lebih bagus jika setiap pemain memiliki atribut seimbang? Oke, sekarang mari kita perhatikan pemain ini Pemain yang masih muda, umurnya saat ini 23 tahun, mutunya diangka 149% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus, spesialis penendang bebas Berat badan 86 kg dengan tinggi badan 189 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang Menurut saya, pemain yang cukup ideal Dan sekarang mari kita lihat keterampilannya Seperti yang saya bahas di awal, setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangan Ini berlaku bukan hanya di game Toffee Raven Tapi juga di beberapa game sepak bola lainnya Seperti Pipa dan juga E-Football Sekarang mari kita lihat keterampilan atau atribut pemain di Pipa Mobile Mari kita cek atributnya Lionel Messi Teman-teman perhatikan atribut dengan nilai tertinggi adalah kelebihan si pemain Dan nilai terendah adalah kekurangan si pemain Sekarang teman-teman bisa lihat seluruh atribut pemain ini Ada yang tinggi, ada juga yang rendah Karena setiap orang punya kelemahan Bahkan, dia tidak bisa mengembangkan atributnya ketika dia ditepatkan di luar posisi aslinya Seperti yang saya bahas di awal Messi memiliki kelemahan pada atribut sundulan Tapi dia memiliki atribut dribble di atas rata-rata pemain lainnya Sekarang mari kita lihat atribut pemain pada game E-Football 2023 Mobile Sama seperti di Pipa Atribut tertinggi adalah kelebihan Dan atribut rendah adalah kelemahan si pemain Ini yang menjadi patokan saya ketika melatih pemain Jadi saya akan betul-betul mempertimbangkan atribut pemain seperti apa yang akan saya latih Agar hasilnya lebih efektif Kita harus memiliki kombinasi pemain yang tepat Setelah kita lihat atribut pemain pada dua game yang berbeda Sekarang ini yang saya coba terapkan ke dalam game Top Eleven Jadi saya lebih fokus mengembangkan kelebihan si pemain daripada saya mengkritik kekurangannya Dan buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat striker agar mencetak banyak gol Kamu bisa cari videonya di channel saya Nanti coba teman-teman simak baik-baik videonya sampai selesai ya Agar teman-teman tidak gagal paham Sekarang mari kita lihat pemain yang posturnya cukup pendek Tapi memiliki kelebihan di atas rata-rata pemain-pemain lainnya Oke guys, jadi ini adalah pemain yang sudah sangat lama bermain untuk tim saya Umurnya saat ini 26 tahun, mutunya di angka 135% dan dia bisa bermain di 3 posisi berbeda Dengan satu kalian khusus spesialis penendang pojok Tingginya 169 cm dengan berat badan 67 kg dan kedua kakinya bagus untuk menendang Striker bisa mencetak banyak gol jika ada gelandang yang mampu memberikan banyak umpan padanya Dan ini yang coba saya terapkan, yaitu membuat kombinasi lini serang agar menjadi lebih efektif Di posisi berbandang serang kanan, saya membuat satu penyerang yang fokus memberikan umpan silang Dengan kemampuan ribel dan kreatifitasnya Dia sudah bermain selama 8 musim dan saya tidak terlalu peduli meskipun dia tidak terlalu bagus saat menyendul bola Sekarang mari kita lihat hasilnya Dengan kelebihannya tadi, dia sudah memberikan lebih dari 40 asis di semua kompetisi musim ini guys Teman-teman bisa lihat di sini, saya memiliki 2 pemain di posisi yang sama Sadir Lemdani yang sudah bertahan selama 6 musim membela tim saya sejauh ini Dia adalah salah satu pemain didikan saya sendiri Umurnya saat ini 24 tahun, mutunya 90% dan dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 kahlian khusus spesialis penyerang bayangan Tugasnya hampir mirip seperti gelandang serang yang tadi guys Bedanya, dia tidak memiliki penempatan posisi dan dribble yang bagus Jadi untuk atribut kuning sendiri yaitu crossing atau umpan panjang dan penyelesaian Agar ketika staker saya bermain tidak maksimal, dia bisa menjadi pembeda saat pertandingan berlangsung Ini bisa kita lihat dari statistiknya di beberapa musim terakhir Ratusan gol dan asis sudah dia berikan selama membela tim saya sejauh ini Dan saya sebenarnya sudah menyiapkan pengganti untuk pemain ini musim lalu Tapi ternyata peperomanya tidak cukup bagus teman-teman Jika kita lihat umurnya yang masih muda dengan kualitasnya yang sebenarnya lebih tinggi dari saat di dalam Dani Tapi itu tidak membuat pemain ini bisa bermain bagus Jadi ada alasan tertentu kenapa dia bermain tidak cukup bagus saat pertandingan berlangsung guys Pertama, dia tidak dilatih secara individu Ini bisa kita lihat dari atributnya yang acak, tidak sesuai gaya mainnya Karena biasanya jika saya akan melatih penyerang sayap dengan tipikal inside forward Saya akan fokus melatih atribut kuncinya yaitu dribble, passing, dan penyelesaian lebih tinggi dari atribut manapun Sedangkan untuk atribut pendukungnya sendiri yaitu tembakan, kebukaran, dan kreativitas Jadi ketika kita tidak melatih secara individu, peningkatan atribut jadi tidak sesuai Karena atribut yang akan meningkat tergantung dari sesi latihan tim yang kita lakukan setiap harinya Jadi ini alasan kenapa dia bermain tidak cukup bagus Padahal jika kita lihat, dia sebenarnya memiliki potensi menjadi pemain bintang kedepannya Sejak bergabung dengan tim saya sejauh ini, dia baru mengemas 5 gol dari 26 pertandingan di Liga 4 gol dari 16 pertandingan di Liga Champion Dan 7 gol dari 14 pertandingan di Cup Seperti yang sering saya bilang bahwa Pemain muda dengan mutu tinggi dan memiliki keahlian khusus serta gaya main pun Tidak menjamin pemain itu bisa bermain bagus Jika atributnya tidak sesuai dengan keahlian khusus dan gaya mainnya Jadi itulah pentingnya setiap pemain memiliki kelebihan Atau saya biasa menyebutnya sebagai atribut kunci Karena setiap pemain memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing Biarkan kelebihannya menutupi kekurangannya guys Jadi gimana nih pendapat teman-teman Kira-kira bagusan mana pemain yang dilatih individu yang lebih mengedepankan atribut kuncinya Atau pemain yang memiliki atribut seimbang seperti pemain bintang yang kita dapatkan dari lelang Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda Dan saya menghargai setiap pendapat dari teman-teman semua Jadi buat teman-teman yang merasa ada yang salah dengan video yang saya buat kali ini Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini Insya Allah jika saya tidak sibuk saya akan segera membalasnya Oke guys mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu melukung saya sejauh ini Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam Tovileven Indonesia